Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat terkan api di bawah, terima kasih ya Saya juga menghimbau disini ya, 1,1 Teman-teman laskar api di bawah Ketika ada orang yang menceritakan Bang Suma yang menurut sahabat itu gak bagus Dibiarkan aja, doakan yang baik-baik Jangan malah dipanas-panasin Doakan yang baik, ucapkan kata-kata baik pada mereka Mungkin Bang Suma hilaf Bang Suma kan juga manusia biasa Bang Suma bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan ulama Ya hanya penginjil jalanan biasa Jadi kalau ada apa-apa yang mungkin dari aspek penjelasan Bang Suma itu tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang lain itu ajar Kemungkinan pertama mereka punya keilmuan yang lebih tinggi, yang lebih memahami gitu ya Kemudian kapasitas saya dalam hal ini hanya sebagai seorang pendebat, bukan seorang ulama' Yang menjadi penentu satu hukum di dalam Islam Itu yang perlu sahabat laskar api pahami Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedang dibicarakan Para guru-guru kita di sebelah Para sahabat-sahabat kita di sebelah Ya mungkin kehilapan itu memang ada pada Bang Suma gitu ya Jadi jangan sampai laskar api justru memperkeru Doakan kami, doakan kami, doakan Bang Suma Doakan sahabat-sahabat kita, para guru-guru kita Yang ingin meluruskan apa yang hilaf dari penjelasan saya Kita justru harus berterima kasih kepada mereka Kehilapan Bang Suma itu bisa Dijelaskan dan ditutupi oleh Kelebihan yang dimiliki oleh para guru-guru Gitu ya Jadi sahabat laskar tidak usah berkecil hati Laskar api tidak perlu kemudian sakit hati Laskar api kemudian tidak perlu membuat riak Ya gak perlu Doakan aja kami, doakan kami panjang umur Sihat selalu Kita tetap berkarya Api ini harus tetap berkarya Kalau nanti kesalahan Bang Suma itu sudah fatal Ya isinkan saya untuk minta maaf Mereka tidak salah Mereka itu adalah orang-orang baik Saudara-saudara kita itu adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi Mereka kemudian sumber ilmu Kita harus menghargai itu Jadi kalau ada yang keliru, ada yang hilaf Dari Bang Suma Laskar api harus melihat aspek penjelasan saya itu Itu unsurnya apa Debat dengan siapa Dan secara konteks itu menjelaskan apa Itu saja Jadi tidak perlu kita itu memperbesar-besarkan masalah Percayalah Allah lebih tahu hati Bukan kita yang mengetahui hati seseorang Jadi Kalau kehilafan itu berasal dari Bang Suma Ya percayalah bahwa itu memang karena faktor Kekurangan Narasi atau kekurangan ilmu yang memang harus setiap saat itu di update Pengetahuan Bang Suma itu harus di update Pengetahuan Bang Suma itu harus selalu mengalami Kemajuan Jangan statis tapi harus dinamis Yaitulah Islam Jadi kalau misalnya Ada penjelasan seperti Penjelasan Bang Suma yang banyak melukai teman-teman kita yang punya ilmu mumpuni Mereka yang sudah pakar Islam Mereka yang pakar Al-Quran Mereka yang pakar bahasa-bahasa kitab suci Mendengarkan penjelasan Bang Suma tidak sesuai dengan ilmu Lantas mereka mengkritik Itu ajar Anggap saja itu adalah satu hal untuk Membuat kita itu lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas Dan sahabat-sahabat semuanya Laskar Api saya tidak minta Saudara itu harus berpihak kepada Bang Suma Enggak Tetaplah kemudian Jalankan akidah Islam Syariat Islam ini Dengan ilmu hikmah Dan gitu ya Jangan karena Bang Suma Salah pun didukung Oh enggak boleh, enggak boleh Kalau salah, kalau hilang Jangan didukung Nah kalau misalnya sahabat-sahabat kita Guru-guru kita di sebelah ini Kemudian Tidak gabung di api Lantas kemudian Kebenaran yang mereka sampaikan Kritikan Yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar Karena Tidak gabung api ditolak Jangan Islam tidak mengajarkan itu Islam tidak mengajarkan itu Keberadaan api itu tidak untuk Memecah belah Keberadaan api itu hanya sebuah kendaraan Untuk menjadi payung hukum Tempat Para debaters Yang ingin Meluangkan waktu Mengisi waktu Untuk berdiskusi lintas agama Dengan teman-teman kita yang Di luar Islam gitu Jangan justru api menjadi kendaraan kebencian Enggak boleh Kalau ada yang mengatakan Api itu pemicu Ya mungkin karena Aspek Pemahaman Terhadap Isi rumah tangga api Yang belum mereka pahami Percayalah Suatu hari nanti Mereka yang tidak suka dengan kita Akan menjadi orang yang Senang dengan kita Hari ini Boleh jadi Orang itu senang sama kita Berjalannya waktu Justru akan menjadi musuh bagi kita Lalu solusinya gimana Niatnya hanya Allah Nah itu harus Semata-mata karena Allah Jangan karena Unsur Di luar itu Jangan Jangan karena dekat dengan Dinda Henra Dengan Apa Dengan Keberadaan beliau Kemudian Lantas Menjadikan kita itu Melupakan yang lain Jangan Saya katakan kepada Saudara-saudara Disini ya Saya lagi live Di youtube Saya katakan gini Demi Allah Saya tidak ada niatan Kemudian Mendirikan sebuah yayasan Untuk Mematikan Yayasan yang lain Tidak Tapi Saya punya pandangan Karena saya juga adalah Seorang aktivis Saya penggerak Gerakan pendidikan 98 Saya salah satu Pelopor Menghilangkan Ospek Yang begitu kejam Di kampus-kampus Sehingga saya bisa melihat Dari sudut Pandang saya Berorganisasi Selama ini Bahwasannya Ketika saya Masuk dalam Sebuah yayasan Itu bukan Berarti Saya meninggalkan Islam Dan itu Tidak merusak Akidah Nah cuman Harus dipahami Bahwasannya Ketika kita Berorganisasi Lantas Kemudian Pindah di Organisasi lain Wawasan Dimana Pisi-misi Sebuah yayasan Itu tidak Menjadikan Kita untuk Menjadi lupa Dengan Pisi-misi Di yayasan Yayasan yang lain Gitu Jadi yang ingin Saya sampaikan Disini adalah Ketika Api itu Kita bentuk Tidak ada Sama sekali Niatan untuk Meninggalkan Atau Mematikan Pergerakan Pergerakan Kita di Yayasan Yayasan Sebelumnya Justru Semakin banyak Kendaraan Untuk Memacu Kemudian Pemahaman Orang-orang Terhadap Islam Yang selama ini Negatif Itu akan Lebih mudah Gerakan-gerakan Membantu Para mu'allaf Itu akan Lebih mudah Gerakan-gerakan Untuk Membangun Rumah Ibadah Dalam hal ini Masjid Sekolah Musallah Dan seterusnya Itu lebih mudah Kalau kita bisa Kerjasama dengan baik Itu Bisa Kalau Kewasan kita itu Luas Tapi kalau Misalnya Api ini Didirikan Kemudian Dipandang ini Adalah sebuah Musuh Saya rasa Itu keliru Karena pada Dasarnya Api ini Adalah sebuah Yayasan Yang Integritasnya Jelas Untuk Mencari Perdamaian Yang bisa tercipta Antara Anak bangsa Melalui dialog Lintas agama Kenapa harus api Kenapa Enggak organisasi MMCI Saya disana Sebagai Pemilik Yayasan Saya disana Sebagai ketua Yayasan Ketua umum Kenapa Sulawesi Selatan Dan Barat Kenapa Tidak Saya disana Dewan Suro Kenapa Di YPM Atauhid Kemudian Tidak Saya kembangkan Banyak Yayasan Dimana Bang Suma Ada di dalamnya Kenapa Karena orientasi Awalnya Itu berbeda Sama-sama Membidangi Umat Yes Tetapi Tidak menjadi Sebuah rumah Untuk semua para apologet Justru kalau Api ini Siapapun boleh gabung Apapun kemudian Latar belakangnya Apapun kemudian Basicnya Background Apapun yang dia punya Boleh masuk gabung Anda mau jadi apologet Silahkan Anda mau jadi debater Silahkan Anda mau jadi narasumber Silahkan Anda mau jadi moderator Silahkan Anda ingin menjadi Tim Hore Silahkan Anda ingin menjadi Laskar Api Silahkan Semua bisa masuk Selamat Pisi dan misinya Sama Apa itu Menjelaskan Kepada Orang yang ada Di luar Islam Bahwa Islam itu Seperti ini Adanya Dan gerakan kita Adalah Gerakan yang Dibawa Perlindungan hukum Yang berlaku Di negara ini Kalau di MCI Itu fokus Untuk kemudian Contoh ya Di MCI Yang saya sendiri Adalah pendirinya Dan saya sendiri Adalah ketuanya Punya sekolah Pondok IT-nya ada Sekolah TK-nya ada Itu resmi Dari pemerintah Sudah ada Masjidnya Ada Kantor yayasannya Markasnya sendiri Ada markasnya sendiri Banyak mu'alab Yang dinaungi Dibawanya Orang-orang Yang bergabung Di sana itu Bukan orang-orang Sembarang Disitu ada Sekretaris saya Adalah Ibu rektor Ibu rektor Dari Salah satu Perguruan ternama Di kota Makassar ini Bukan kaleng-kaleng Ibu rektor Sekretaris saya Di sana Depisi pendidikan saya Di sana Juga ibu rektor Tapi kenapa Kemudian saya Tidak jadikan MMCI ini Sebagai Tempat berkumpulnya Para apologet Kenapa? Karena konsentrasi Awalnya bukan disitu Saya rasa Yayasan-yayasan lain Pernah harus sadar ini Ya MMCI sudah diminta Beberapa cabang Untuk dibuka Kendari Diminta MMCI buka Pare-pare Minta untuk dibuka MCI Palopo Kota Besar Palopo Juga minta MMCI itu dibuka Bahkan beberapa Provinsi yang minta MMCI itu dibuka Tapi konsentrasinya Hanya Pembinaan Mu'alaf Belum ada Yayasan Di negara kita ini Yang menaungi Tempat perkumpulan Semua para apologet Belum ada Arimatia Sama dengan MMCI MCI Sama dengan MCI Saya rasa Sama semua Tapi Menjadi payung hukum Untuk mempersatukan Para apologet Itu belum ada Maka api ini berdiri Itu lah teman-teman Jadi yang mau Kemudian Bersatu Di dalam pergerakan Apologet Debat Lintas agama Ya silahkan gabung Bagi yang tidak mau Ya gak apa-apa Kita gak paksa Karena sejatinya Api ini adalah Kendaraan Yang mau Menuju kepada Tujuan yang sama Silahkan naik Kita siapkan kursi Kita siapkan minuman Kita siapkan sarapan Makan siang Silahkan Kita akan Laju Menuju ke tujuan Yaitu Mencapai Indonesia Damai sejahtera Dengan kemacamukan Agama yang ada di dalamnya Itu aja Itu tujuan api tuh Jadi Apologet Bermunculan Ya para debater-debater Islam bermunculan Kan tidak ada yang melindungi nih Masing-masing Kuar-kuar di komal-komal Tapi ketika ada masalah Kemudian Gak ada payung hukum Yang melindungi mereka Mereka berbicara Mengataslamakan Yayasan Atau agama Sekalipun Tetapi Mereka hanya berbicara Mengenai pribadi Membawa pribadi mereka Masing-masing Tapi dengan adanya api ini Kita berharap Ya kita sudah Ada pemersatu Para apologet Gitu ya teman-teman Jadi Kalau ada Nada sumbang Di luar sana Ya mungkin Itu adalah Kehilafan kami Sebagai Pengurus api Yang kemudian Berdiri Tanpa sosialisasi Jadi wajar Ketika kemudian Ada di Apologet Islam Atau mereka Teman-teman Tidak mau disebut Sebagai apologet Ada debater Islam Yang kemudian Pokal Terhadap Adanya api Dengan adanya Kebijakan-kebijakan Di api Terkait namanya Dan seterusnya Kami minta maaf Saya Sulki Tidak maaf Mewakili manajemen Api Memohon maaf Yang sedalam-dalam Dan setinggi-tingginya Karena Tidak Diawali dengan Sosialisasi terlebih dahulu Karena Kami berpikir Ini adalah Untuk kebaikan Tujuannya Dan niatnya Hanyalah semata-mata Untuk kebaikan umat Ternyata ada yang Tidak suka Atau tidak senang Atau butuh penjelasan Dengan itu Untuk itu Saya mewakili Minta maaf Yang setinggi-tingginya Yang pada intinya Seperti yang saya jelaskan tadi Ada Beberapa yayasan Seperti yang Kemarin kita aktif Di sana Konsentrasi Debat Konsentrasi Menyelesaikan tugas Untuk Penyelesaian rumah ibadah Dan seterusnya Tetapi Ketika ada yang masuk Kemudian Tanpa dikenal Dan seterusnya Saya melihat Ada yang ditolak Ada yang dikeluarkan Langsung dari grup Lalu kemudian Ada yang dipecat Tanpa seizin Bukan tanpa seizin Tanpa pengetahuan saya Padahal Giliran Ada masalah Saya Dewan Syuro Giliran Masalah Tentang X Saya situ sebagai Dianggap sebagai Tapi giliran Pecat Memecat Saya tidak pernah Dipandang Hal-hal seperti ini Di api Saya harapkan Tidak ada lagi terjadi Lalu Api ini Apakah hanya Untuk personil saja Saya sebagai Pembina Mengatakan tidak Yayasan Yayasan Islam Swasta Maupun negeri Yang ingin Berkerja sama Kemudian dengan api Kita buka diri Kami dari Yayasan ini Seperti MMCI MMCI buka diri Untuk bekerjasama Dengan Api Contoh Kemarin Laporan dari Umi Irina Handono Ada seperti ini Ada seperti ini Saya laporan Ke MCI MMCI Tolong ini disikapi Besok Saya tidak mau tahu Orang ini harus Sudah ada di rumah sakit Berobat Sampai selesai Sampai dia sehat Nah Saya kekurangan Laskar di lapangan Di MMCI itu Karena rata-rata Orang sibuk Rata-rata Kepala sekolah Dan seterusnya Ibu rektor Dan seterusnya Akhirnya Apa yang saya lakukan Saya gunakan Laskar api Jadi MMCI Dan api Kerja sama Tuntas itu masalah Hanya dengan Waktu Dia cukup Satu jam Selesai itu masalah Padahal Mu'alaf kita ini Sudah Informasinya Sudah mau dimurtadkan Karena dia Saya keras Alhamdulillah Berkat kerjasama MMCI Dengan api Rangkulan Menyelesaikan masalah Selesai dengan Tuntas Selesai dengan baik Untuk itulah kemudian Sekali lagi saya katakan Saya sebagai Mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia Sekali lagi Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Sahabat-sahabat kami Sahabat-sahabat Yang ada di luar Yang tidak Bergabung Bergabung dengan api Guru-guru saya Yang ada di luar Baik yang lebih tua Atau yang masih muda Dari saya Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas kehilapan saya Ketika saya menjabarkan Sesuatu Yang kemudian Penjabaran saya itu Tidak sesuai dengan Disiplin ilmu Yang para guru Miliki Ya itu kekurangan saya Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan Saya selaku pribadi Siap untuk dikritisi Kapanpun itu Mau dengan pola apapun Silahkan dikritisin Yang pasti Tujuan saudara Sahabat Dan guru-guru saya itu adalah Tentu Baik Jadi Perpecahan itu Tidak perlu ada Kalau hanya gara-gara Baptis Dan wudhu Biarkanlah Saya berkreasi Untuk menjelaskan itu Saya yang bertanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau itu salah Kehilapan itu berasal dari Bang Suma Kehilapan itu Kesalahan itu dari saya Saya sendiri sudah minta maaf Yang sedam dalamnya Kemudian Laskar Api Sahabat-sahabat saya Sekali lagi Saya katakan kepada Antum semua Antum orang baik Niatan Antum bergabung di Api itu Bukan Bukan Karena ada unsur X Selain Ingin mencari Ridha Allah Jadi kalau ada yang menceritakan Bang Suma Pribadi Bang Suma Tentang gajian Bang Suma Kalaupun mau meramaikan Komal tersebut Ketiklah Ketikan-ketikan Yang membangun Ya Kritiklah dengan Kritikan yang membangun Ya Serulah teman-teman kita itu Dan seruan yang baik Musuh kita bukan Islam Musuh kita bukan Sesama Muslim Sesalah apapun kita Sesalah apapun mereka Sesalah apapun saudara-saudara kita ingat Kita diciptakan oleh Allah Bukan untuk menjadikan manusia-manusia tersebut Sebagai Menjadi seperti apa yang kita inginkan Biarkan saudara kita menggunakan pakaiannya sendiri Kita juga menggunakan pakaian kita sendiri Dengan tetap tersenyum Kesalahan itu Sumbernya dari Bang Suma Dan jika ada kebenaran Itu efek dari pelajaran Yang saya terima dari teman-teman Dari guru-guru saya Yang telah mengkritik saya selama ini Saya ambilkan air satu gelas Dengan basmala saya Minum air tersebut Aku sapu dadaku Kiranya Allah memberkati dan merahmati Saudara-saudara saya Guru-guru saya Yang sering menceritakan saya Dengan tujuan baik Panjang umur Sehat selalu Anda diberi Rahmat oleh Allah Diberikan keberkahan Dalam hidup bersama dengan keluarga Yang pada intinya Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Sesama muslim Kita tidak boleh Kemudian Saling membenci satu sama lain Kritik silahkan Saya kalau dikritik itu Paling senang Semua yang mencapri saya Mengkritik saya Dan capri itu Saya terima Saya tidak pernah kemudian Apa Merasa benar Kecuali satu Ketika saya dikritik Dijaprik Dimarahi Dimaki Dianggap tidak becus Tanpa diberikan solusi Yang biasa saya marah Tapi kalau ada solusi Ada ilmu Seperti Bang Umar Mencapri saya Di subuh hari Jam 4 Anda salah Anda keliru Saya terima Saya terima Habis itu Dia berikan ilmu Dikasih solusi Ini dalam bahasa Ibraninya Seperti ini Sepertinya seterusnya Itu adalah Saya tidak bisa bayar Dengan uang Yang kayak gitu Gak bisa aku bayar Dengan uang Ini adalah ilmu Yang sangat berharga Terima kasih Allah yang akan Membalas kebaikan Sahabat-sahabat saya Yang pada intinya Saya Pribadi saya Tidak boleh merusak Api Kalau saya salah Saya saja ya Jangan dibawa Bawa organisasi Jangan dibawa yayasan Dilahi ta'ala Saya menjadi saksi Api Ini adalah Sebuah yayasan Yang punya marwah Dan punya niatan Hanya untuk Allah Bukan mencari Jati diri Bukan menjadi ketenaran Ya Itu saya tahu Dan saya belum menemukan Kemudian Ada Orang yang Mengatakan Api ini Salah berdasarkan Data-data Quran Atau data-data hadith Kecuali hanya Nasihat Kritikan Yang membangun Tapi kalau Untuk menyatakan Api salah Berdasarkan Al-Quran Alhamdulillah Sampai hari ini Saya belum menemukan itu Jadi Konsentrasi saya Sekarang ini adalah Menenangkan Laskar-laskar api Supaya Jangan lagi Kemudian Menganggap Saudara-saudara kita Yang mengkritisi Bang Suma itu Sebagai sesuatu Yang salah Itu adalah Kebaikan Itu adalah Sesuatu yang Harus kita bayar Mahal Mereka memberikan kita Ilmu Mereka memberikan kita Satu Bekal Untuk Supaya kita lebih matang Lebih dewasa Di dalam menjelaskan Islam itu Seperti apa Ingat Ilmu Ilmu Al-Quran itu Tidak seluas Samudera Ilmu Al-Quran itu Jauh Lebih luas Daripada Bumi Langit Beserta isinya Jadi Ketika ada yang Hilap Dari Bang Suma Itu dari Bang Suma Bukan dari Islam Itu berarti Ilmu mereka Jauh Di atas Bang Suma Ingat Di atas langit Ada langit Ketika Anda Mengagumi Bang Suma Itu hanya Retori Ya Jangan Justru Menjadikan kita itu Semakin Menjauh dari mereka Semakin Ada ruang Saya katakan Kepada Sudah-sudara Anda Sebagai Muslim Meludahi Wajah saya Di depan umum Saya akan cium Tangan Anda Tapi jangan Coba-coba Agama saya Anda Silahkan Selama Itu Membangun Selama itu Bisa membuat Sahabat saya Senang Membuat Sahabat saya Yaitu Gembira Merasa Puas Silahkan Ya Silahkan 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 Dan silahkan Asalkan Jangan agama kita Yang dihujat Gitu ya Silahkan Anda Mencari Kekurangan Bang Suma Kalau perlu Tonton video-video Setahun Dua tahun Yang lalu Cari Kalau Anda Temukan lagi Kritik Apa Yang hilap Yang salah Anda mau Bongkar Di depan umum Silahkan Saya berterima kasih Demi Allah Saya senang Anda cari aja Gak apa-apa Saya debat Dengan siapa Mungkin ada Kesalahannya Beliau disini Kita cari Dari sini Dari sini Ini keliru Silahkan Anda Pertontonkan Saya ucapkan Alhamdulillah Terima kasih Itu adalah ilmu yang Sangat berwamfaat Bagi saya Itu adalah ilmu yang Sangat berwamfaat Bagi saya Silahkan Anda cari Mungkin ada Penjelasan saya Yang kurang Kurang baik Ada bacaan Quran saya Yang kurang Tajwid Makratnya Itu tidak Baik Penjelasan-penjelasan Saya tentang Islam Itu keliru Menurut Sahabat saya Kurang Please Kritik saya Luruskan Saya Saya butuh Anda semua Untuk mengkritik Demikian Dari saya Saya berbicara Mengenai pribadi Juga sekaligus Sebagai Ketua Pembina API Semoga hal ini Tidak lagi Diperpanjang Laskar API Islam itu Satu tubuh Ketika kemudian Kita tersakiti Maka kita Semua sakit Tetapi Apabila kita Dikritiksi Diberikan ilmu Maka kita semua Harus berterima kasih Jangan justru Membuat kita Terpecah Oke Oke Sesama muslim Tidak ada Kata musuh Muslim Adalah satu tubuh Ketika Sudara kita Itu mengkritik Itu adalah Tanda dia Kita adalah Penghujat Islam Musuh kita Adalah mereka Yang ingin Memurtadkan Umat Islam Kalau hanya Sekedar dikritik Dikritik Karena kekurangan Ilmu Awam kita Dalam penjelasan Islam Atau apapun itu Itu justru Harus kita berterima kasih Oke Sekali lagi saya katakan Musuh kita Bukan sesama muslim Katakan sayang Kepada mereka Yang mengkritisi kita Katakan cinta Katakan Ukhua Islam Itu harus berjalan Dengan baik Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya saya Denny dari Palembang Salam Gini bang Gini bang Kenapa jadi saya berminat digabung di Apolojet Islam ini Allahu Akbar Kemarin Kemarin itu Kemarin itu Pernah sempat nonton Nonton Debat-debat Mbak Gurunda ini Ya disitulah mulai saya tertarik Ingin gabung Karena disini Ya lumayan untuk menambah wawasan Tentang Perbandingan Kebenaran Antara Islam Dengan Agama lain Gitu ya Ya saya sangat Bersyukur Terima kasih banget Bisa ketemu Nonton Langsung Dari Gurunda Zumba Menerangkan Tentang agama Islam Ya Saya sangat Terharus disitu Ya Alhamdulillah bang Meski masih banyak kekurangan Ya Ya Semenjak Sering nonton ini Itulah jadi saya berminat Ingin gabung kan Ya Alhamdulillah Baik bang Sehat-sehat terus Gurunda Iya Salam sama keluarga di Palembang Sahabat-sahabat kita disana Rapatkan barisan Ketika ada gerakan-gerakan Pemurtadan Tolong dilaporkan Di salah satu dari kami Dari Dari api Atau laskar-laskar kita Siap-siap Siap Kemarin Ada pernah sempat Ada viral juga dulu Dulu Nggak tahu kapan Udah berapa lama itu Ada kejadian juga di Palembang Seperti yang Gurunda Zumba Terangkan Kalau Memurtadkan Warga itu Tapi dulu itu Tapi Kita Diketahuin Diketahuin oleh Artis tempat Waktu itu Alhamdulillah Tapi sekarang Udah nggak ada lagi Wita-wita yang kayak gitu Di Palembang Iya Alhamdulillah Semoga Selamanya Sudara-sudara kita Non-muslim Disana menyadari Bahwa Orang yang sudah beragama Tidak perlu lagi Di 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 Acari Untuk masuk ke agama Di luar agama Yang dipeluk Dialog bangun Dialog harus dibangun Antara Anak bangsa Terkait Dialog agama Silahkan Tetapi jangan kemudian Mengajak Orang lain itu Dengan cara-cara Ya Cara-cara yang tidak benar Untuk pindah agama Dan seterusnya Jangan memanfaatkan Situasi Gitu maksudnya bang Siap 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 Oke itu aja bang Sehat terus ya Panjang umur Amin 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 Doa yang sama Buat bang Dini Amin Bang Bang Zuma Iya bang Iya deh Selalu doa terus Amin 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 Oke siap Dukup dulu ya Saya izin turun Iya bang Sehat terus Siap Terima kasih bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya baik Oke buat Mbak Akilah Mbak Akilah Izin Sudah Menyampaikan ya Kita IP Terima kasih Iya sama-sama Bang Zuma Barusan saya dapat Informasi Bahwa Habib Syed Bin Asagaf Sudah tergabung Di API Bang Izin Alhamdulillah